Salam sehat, salam bahagia Rame dilakukan mengenai neuroekonomi Jadi bagaimana dalam hal ini Orang manusia ini berekonomi itu otaknya bagaimana Memang sih ternyata sama dengan neuroekonomi, neuropolitik itu Otak kita itu tidak terlalu canggih-canggih amat dalam berpolitik gitu ya Jelas gitu, gampang-gampang ditebak Apalagi kalau sendiri-sendiri memang dokter Hadi sendiri, dokter Maria sendirian gitu Orang sulit menebak, tapi begitu berkumpul mudah ditebak gitu Mudah ditebak gitu ya, misalkan orang sendirian gitu Sulit ditebak, dia tuh sikap politiknya gimana Tapi kalau mereka kumpul di Monas bareng-bareng, nah kelihatan tuh Sikap politiknya gimana, itu jelas, itu kelihatan gitu Itu kelihatan, nah Dalam hal neuropolitik yang kemudian dipraktekan di sekitar 8 tahun terakhir ini Sifatnya lebih destruktif ketimbang konstruktif ya Jadi apa namanya, aplikasi neuropolitik dalam hal ini Neuroscience, political neuroscience Atau neuroscience yang seputar dengan politik itu Aplikasinya dalam waktu 8 tahun terakhir ini Lebih banyak destruktifnya ketimbang konstruktif Kenapa? Karena Dalam hal ini Aplikasi neuropolitik itu Lebih pada bagaimana memilih pimpinan Bukan bagaimana secara politik Seorang pimpinan atau seorang kepala negara Itu mengarahkan masyarakat itu Menuju ke arah yang konstruktif Sesuai dengan aplikasi atau Penggunaan neuropolitik Itu dua hal yang berbeda Jadi 8 tahun terakhir ini lebih kepada destruktif ya Seperti yang jelas itu Amerika Amerika itu Sikap politik masyarakat Amerika itu Itu menjadi porak-poranda setelah Eranya Trump gitu ya Dan sebelumnya gitu ya Dan itu menggunakan Trump sendiri mempunyai pendekatan-pendekatan Neuropolitik Menggunakan jasa-jasa Neuroscientist untuk Untuk melakukan strategi Pemenangannya Dan menang gitu ya Itu memporak-porandakan Sikap politik orang Amerika Orang Amerika itu dalam hal berpolitik itu Wah udah lah mereka itu merasa Paling demokratis di dunia Sebelumnya ya Bahkan Mereka itu melihat Melihat Calon memimpin Kandidat itu Dilihat track recordnya Track recordnya itu bagaimana Dulu pernah gak dia jadi lurah Selama dari lurah bagaimana Jadi camat bagaimana Selama jadi gubernur bagaimana Selama dari senator bagaimana Itu orang Amerika Udah berpuluh-puluh tahun Ratusan tahun memegang gitu Apa namanya Sopan Sopan santun politiknya Orang Amerika itu seperti itu ya Hanya saja setelah Donald Trump Maju sebagai kandidat Dan dia menang itu Itu Waktu itu jadi fenomena ya Sekarang bukan fenomena lagi Kita tahu Mekanismenya Kenapa seperti itu Tapi fenomena waktu itu Trump menang itu Membuat orang Amerika Juga kaget gitu Loh kok ini presidennya Gitu ya Gak percaya ya Gak percaya Mereka Memilu terus menang Mereka Kok ini presidennya Lah ini loh ya Jadi camat aja Gak pernah loh dia ini gitu ya Nah itu Dan selama Selama Trump menjadi presiden Dia tetap menggunakan Jurus Jurus Delapan Dewa Mabuknya itu ya Dan itu Memporak-porandakan Sikap mental Politik orang Amerika Dan Itu hampir saja Le Pen itu ya Le Pen itu Hampir saja Hal yang terjadi itu Di Di Perancis gitu ya Perancis juga menggunakan Hampir saja itu ya Le Pen itu Hampir saja itu Kalau Wah itu hampir saja itu Serumlahnya Saja Perbedaannya adalah Orang Orang Orang-orang Perancis lebih Lebih stabil Lebih tidak mudah Untuk di Di apa Diarahkan Diarahkan Seperti orang Amerika Yang gampang Lebih gampang lagi Diarahkan adalah Orang Brazil Sehingga Bolsonaro itu Menjadi Menjadi presiden Bolsonaro itu apa Dia itu sudah Pimpinan Gangster ya itu Penuh itu Gembong narkoba Terus kemudian Kartel ya Kartel narkoba Bahkan dia pernah Dihukum Sebagai Narapidana Lu bisa Kepilih loh Gitu ya Meskipun orang Orang Brazil Kaget Cakap orang Amerika Kok ini presidenya ya Gitu Nah Nah ini adalah Aplikasi Atau penggunaan Neuropolitik Dalam Lapan tahun terakhir Itu Apa Destruktif Bukan konstruktif Nah Pertanyaannya adalah Apakah bisa Sebetulnya Neuropolitik itu Digunakan Secara konstruktif Bisa Hanya saja Hanya saja Kalau kita itu Sudah paham Betapa Gampangnya Memenangkan Sebuah Pemilihan Kontestasi Politik Itu Dengan Menggunakan Hal-hal Yang Destruktif Itu Karena Murah Sangat Murah Untuk Mendapatkan Keinginannya Itu Yang Menjadi Kodaan Meskipun Kalau kita Itu Secara Konstruktif Itu Mau Mengarahkan Sikap Politik Masyarakat Itu Lebih Dewasa Lebih Sehat Lebih Stabil Itu Itu Bisa Hanya Saja Hanya Saja Ya Dr. Hadi Kalau kita Berbicara Mengenai Pemilihan Ketua Gitu Gak usah Ketua 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 SMP Sd Itu Memang Bukan Profit Yang Dicari Tapi Benefit Nya Gitu Ya Kalau Di IDI Itu Ya Benefit Nya Ada Profit Nya Saya Tidak Tau Hanya Saja Kalau kita Berbicara Mengenai Neuropolitik Yang Sekarang Berlangsung Di mana-mana Berlangsung Di mana-mana Karena Kita Lebih Gampang Untuk Menjelekan Orang Ketimbang Mengiklan Apa Menyampaikan Apa Yang Baik Pada Diri Kita Karena Yang Terjadi Adalah Neuropolitik Yang Kemarin Terjadi Itu Bukan Hanya Sekedar Negatif Campaign Tapi Black Campaign Dan Black Campaign Itu Sangat Efeknya Itu Dampaknya Sangat Luar Biasa Black Campaign Meskipun Secara resmi Black Campaign Dalam Perpolitikan Dilarang Black Campaign Kalau Negatif Campaign Boleh Misalkan Lawan Politik Kekurangannya Ini Ini Boleh Tapi Black Campaign Menyatakan Yang Tidak Sesungguhnya Memfitnah Mengatakan Menjelek Menjelekkan Lawan Politik Yang Dia Tidak Melakukan Hal Itu Hanya Saja Yang Terjadi Pada Neuropolitik 8 Tahun Terakhir Ini Tidak Serta Merta Black Campaign Gitu Dia Dia Istilahnya No Mention No Mention Dia Tidak Menyebutkan Lawan Politiknya Itu Begini Begitu Tidak Misalnya Kita Ambil Contoh Pada Saat Hillary Clinton Hillary Clinton Waktu Hillary Melawan Donald Trump Hillary Itu Apa Namanya Kepedean Terlalu Pede Dia Tidak Mungkin Trump Menang Semua Orang Menang Ini Contohnya Waktu Hillary Hillary Itu Berbicara Mengenai Climate Change Global Warming Karena Memang Itu Isu Yang Seksi Kalau Pemimpin Yang Namanya Pemimpin Terus Kemudian Dia Perduli Dengan Climate Change Dengan Perubahan Iklim Dunia Waktu Itu Hillary Wah Banyak Banget Berbicara Mengenai Climate Change Berbicara Mengenai Global Warming Donald Trump Itu Tidak Jelek Jelekin Hillary Tapi Dia Ngomongnya Begini Waktu Dia Berbicara Dia Melakukan Survei Di Daerah Brooklyn Bagaimana Peta Mental Orang-orang Brooklyn Dia Paham Bahwa Orang-orang Brooklyn Sekitar 80% Adalah Tidak Sekolah Dan Homeless Itu Banyak Orang Yang Tidak Punya Rumah Donald Trump Waktu Di Brooklyn Itu Bilang Begini Kita Ngapain Kita Takut Soal Global Warming Kita Kan Kedinginan Disini Kan Kita Kan Kehangatan Coba Ini Betul Kalau Dinalar Itu Kalau Dinalar Ngomongannya Ngawur Tapi Kalau Secara Debatku Ya Bener Ya Ngapain Kita Kedinginan Kok Takut Global Warming Warming Kan Bagus Yang Semacam Ini Terus Kemudian Langsung Aja Orang-orang Brooklyn Benci Sama Yang Namanya Hillary Hillary Tidak Tidak Kepingin Mereka Hangat Mereka Kedinginan Ya Meskipun Akhirnya Yang Ada Waktu Itu Tidak Ada Pendukung Donald Trump Itu Tidak Ada Yang Ada Pebenci Hillary Ini Yang Destruktif Itu Lebih Tinggi Ya Membangun Kebencian Itu Lebih Gampang Daripada Mengiklankan Diri Kita Kita Ini Bagus Jadi Iklan Bahwa Bukan Bukan Produk Saya Yang Bagus Tapi Selain Produk Saya Jelek Semua Nah Itu Itu Yang Digunakan Untuk Neuropolitik Dalam 8 Tahun Terakhir Ini Gitu Jadi Destruktif Ya Destruktif Ya Nah Ini Begini Ya Dokter Hadi Kalau Kita Berbicara Mengenai Neuropolitik Neuropolitik Itu Kalau Kita Berbicara Mengenai Neuropolitik Yang Kita Lihat Itu Adalah Kematangan Atau Kecerdasan Sosial Komunitas Jadi Kalau Makin Makin Cerdas Secara Sosial Sebuah Komunitas Jadi Kalau Kita Berbicara Mengenai Sebenarnya Kalau Kecerdasan Sosial Satu Komunitas Itu Ukurannya Apa Jadi Jadi Bukan Kecerdasan Seni Sendiri Ya Prof Intan Komunitas Enggak Bisa Kalau Kalau Kecerdasan Individual Kecerdasan Individual Itu Berbeda Dengan Kecerdasan Sosial Kalau Kecerdasan Sosial Itu Jelas Satu Komunitas Itu Cerdas Atau Tidak Secara Sosial Apa Misalnya Kalau Kita Melihat Satu Komunitas Itu Apa Ukuran Ukuran Kecerdasan Sosial Ya Yang Paling Gampang Yang Paling Yang Paling Relevan Melihat Kecerdasan Sebuah Sosial Society Kecerdasan Sosialnya Itu Bagaimana Adalah Melihat Indah Kebahagiaan Komunitas Indah Kebahagiaan Makin Makin Tinggi Indah Kebahagiaan Makin Stabil Mereka Secara Politik Makin Dewasa Makin Sehat Makin Sehat Itu Kenapa Yang Namanya Caranya Trump Itu Tidak Tidak Berhasil Di Di Perancis Karena Secara Secara Kecerdasan Sosial Orang Perancis Lebih Cerdas Ketimbang Orang Amerika Mereka Lebih Lebih Stabil Lebih Sehat Dalam Dalam Berkomunitas Kalau Kita Berbicara Mengenai Komunitas Apapun Komunitas Termasuk Komunitas Dokter Yang Namanya Misalnya Kalau Ini Tadi Bicara Kita ID Itu kan Komunitas Dokter Apakah Dokter Kita Itu Sehat Kalau Mau Tahu Kita Cerdas Secara Sosial Ya Dites Dites Ada Ini Dokter Maria Sudah Ngeluh Tadi Sudah Tahu Juratnya Kemana Kalau Kita Berbicara Mengenai Apakah Komunitas Kita Itu Cerdas Secara Sosial Ada Ujinya Kan Kita Di ID Ada Psikiater Kalau Mau Dites Dites Saja Sebetulnya Sebetulnya Kecerdasan Emosi Dan Kecerdasan Sosial Kita Setinggi Apa Kalau Kita Berbicara Mengenai Sikap Politik Sikap Politik Kita Tahu Sikap Politik Kita Keseret Pada Saat Pilpres Yang Terakhir Kemarin Keseret Keseret Dokter Terbelah Jadi Dua Terbelah Dokter Ada Dokter Yang Kampret Ada Dokter Yang Cebong Dan Sampai Sekarang Idy Tetap Satu Idy Satu Dokternya Beda Sikap Politiknya Dalam Pilpres Kan Tidak Mungkin Idy Milih Prabowo Saja Idy Milih Jokowi Saja Kan Itu Suatu Hal Yang Mustahil Hanya Saja Pada Pilpres Terakhir Kemarin Dokter Dokter Pun Terbelah Terbelah Dokter Seperti Keluarga Keluarga Berantem Yang Satu Cebong Satu Kampret Berantem Mereka Juga Demikian Bahkan Sampai Ada Yang Saling Saling Apa Kemarin Saling Tuntut Itu Gara-gara Satu Cebong Sama Satu Kampret Saja Bahkan Sekarang Yang Maha Cebong Dan Maha Kampret Duduk Dalam Satu Kabinet Polarisasi Itu Gak Bisa Polarisasi Itu Sulit Sulit Dihilangkan Ini Yang Menggambarkan Betapa Destruktifnya Yang Namanya Neuropolitik Kalau Dipakai Dalam Satu Komunitas Yang Seharusnya Lebih Sehat Kalau Kita Berbicara Bagaimana Membuat Masyarakat Yang Cerdas Secara Sosial Yang Bahagia Indeks Bahagia Tinggi Itu Pun Tidak Gampang Dr. Dr. Maria Karena Misalnya Kalau Di Amerika Saja Untuk Mengembalikan Sikap Politik Rakyat Amerika Yang Seperti Sebelum Era Trump Itu Joe Biden Itu Mempunyai Roadmap Untuk 15 Tahun Sampai 20 Tahun Kedepan Untuk Mengembalikan Mengembalikan Sikap Mental Politik Orang-orang Amerika Seperti Sebelum Era Trump Jadi Tidak Gampang Artinya Merusak Lebih Gampang Daripada Merekonstruksi Sekarang Kalau Saya Kalau Dokter Maria Saya Juga Percaya Dokter Itu Adalah Individu Yang Cerdas Individu Yang Cerdas Kalau Kita Berbicara Mengenai Politik Yang Berbicara Disini Adalah Kecerdasan Emosi Dan Kecerdasan Sosial Ya Itu Sudahlah Apapun Pilihan Entah itu Pilihan Ketua RT Ketua RW Camat Lurah Ketua Kelas Yang Berbicara Itu Bukan Bukan Lagi Kecerdasan Individual Tapi Kecerdasan Kolektif Nah Disini Kalau Kita Berbicara Mengenai Bagaimana Dokter Kalau Kita Berbicara Mengarahkan Dokter Itu Sulitnya Bukan Main Sulitnya Bukan Main Ngatur Dokter Kita Kesulitan Apalagi Orang Lain Sekarang Kalau Kita Berbicara Mengenai Bawa Apakah Pemilihan Ketua Termasuk Ketua Perhimbunan Itu Termasuk Politik Jelas Itu Jelas Politik Jelas Politik Hanya Saja Kalau Kita Berbicara Mengenai Bagaimana Seharusnya Lah Ini Dia Saya Dokter Haji Dokter Maria Sudah Tahu Dari Awal Saya Itu Selalu Menghindari Tentang Bagaimana Seharusnya Saya Lebih Saya Lebih Terbiasa Berbicara Secara Untologis Kenapa Bagaimana Dan Mengapa Hal Ini Terjadi Saya Tidak Akan Berbicara Bagaimana Seharusnya Atau Bagaimana Baiknya Hanya Saja Kalau Kita Berbicara Mengenai Neuropolitik Tidak Begini Terjadinya Polarisasi Terjadinya Orang Mempunyai Preferensi Preferensi Kita Itu Diarahkan Gampang Tidak Gampang Sebetulnya Mengarahkan Preferensi Atau Kita Harus Memilih Apa Otak Kita Lebih Mudah Diarahkan Daripada Yang Kita Kira Hanya Saja Kalau Saya Ditanya Bagaimana Sebaiknya Ya mohon Mohon Maaf Saya akan Selalu Menghindari Yang Bagaimana Harusnya Karena Kalau Saya Berbicara Bagaimana Harusnya Menurut Saya 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 Menerima Konsekuensinya Berhadapan Langsung Dengan Orang Yang Mempegang Nilai Yang Berbeda Berseberangan Pasti Ada Saya Tidak Tidak Mencoba Selalu Menghindari Berbicara Bagaimana Seharusnya Hanya Saja Kalau Kita Menginginkan 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 Misalkan Sebuah Komunitas Yang Lebih Sehat Dan Lebih Bahagia Tentu Ada Langkah Langkah Yang Secara Konkret Yang Bisa Diterima Secara Scientific Itu Berhasil Gini Kita Ini Dunia Ini Masalah Konsekuensi Masalah Konsekuensi Kalau Kita Jalan Ke Utara Ya Pasti Sampainya Ke Utara Gak Mungkin Ke Selatan Kita Tidak Bisa Jalan Ke Timur Sambil Yakin Saya Yakin Pastinya Sampai Ke Utara Itu Yang Jadi Persoalan Hanya Saja Kalau Kita Sekarang Paham Bahwa Ada Polarisasi Dalam Masyarakat Kita Iya Dan Jangan Lupa Ide Dokter Itu Bagian Dari Masyarakat Sehingga Kalau Ada Polarisasi Disini Wajar Dan Wajar Pula Kalau Kemudian Apa Namanya Nuansa Polarisasi Politik Indonesia Itu Nanti Akan Mewarnai Pemilihan Organisasi Profesi Termasuk Ide Itu Wajar Lumrah Apakah Bisa Dihindari Itu Tidak Terhindarkan Untuk Dalam Bagu Dekat Nah Kalau Kita Kepingin Dalam Kita Bisa Enggak Menghindari Apa Namanya Polarisasi Politik Seperti Yang Terjadi Di Indonesia Itu Tidak Terjadi Di Perhimbunan Kita Ya Bisa Tapi Enggak Sekarang Tidak Lima Tahun Yang Akan Datang Kira-kira Langkahnya Apa Yang Yang Harus Disiapkan Untuk Menuju Sesuatu Hal Yang Kita Idamkan Seperti Itu Karena Sudah Tercipta Ini Bagaimana Seharusnya Ini Menghilangkannya Gimana Sekarang Sebetulnya Saya Tidak Mengatakan Bahwa Polarisasi Itu Lebih Jelek Daripada Yang Tidak Terpolarisasi Saya Hanya Mengatakan Itu Dua Hal Yang Berbeda Karena Polarisasi Atau Tidak Itu Adalah Kecenderungan Yang Terjadi Pada Satu Populasi Nah Kalau Kita Berbicara Mengenai Emang Kenapa Kalau Terpolarisasi Ya Tidak Apa-apa Tapi Terima Konsekuensinya Terima Konsekuensinya Nah Sekarang Kalau Kita Bisa Nggak Kita Mencoba Menghilangkan Polarisasi Oh Bisa Caranya Bagaimana Caranya Kita Melakukan Kalau Kalau Yang Kalau Yang Yang Namanya Mengarahkan Komunitas Itu Tidak Bisa Bottom Up Dokter Tidak Bisa Ayo Kita Menghimbau Semua Kita Sadar Tidak Bisa Itu Harus Top Down Top Down Top Down Ada Kebijakan Di Atas Yang Yang Mengharuskan Misalnya Dokter Dokter Itu Harus Mengikuti Pelatihan Kecerdasan Sosial Nah Itu Bisa Kalau Begitu Apakah Dokter Kita Tidak Cerdas Secara Sosial Justru Kita Melakukan Penelitian Itu Diantaranya Untuk Mengukur Sampai Seberapa Komunitas Kita Cerdas Secara Sosial Kalau Kemudian Hasil Pengukuran Itu Ternyata Komunitas Kita Tidak Cerdas Nah Bagaimana Kita Jadi Lebih Cerdas Secara Sosial Sehingga Kita Lebih Bisa Bekerja Sama Karena Sekarang Ini Eranya Bukan Lagi Era Persaingan Bukan Lagi Kita Berkompetisi G20 Kemarin Sudah Mereka Sudah Paham Bahwa Sekarang Kita Tidak Lagi Berkompetisi Kita Harus Berkolaborasi Nah Sekarang Kalau Setiap Individu Disadari Atau Tidak Disadari Terus Kemudian Mereka Saling Bekerja Sama Akan Menghasilkan Masyarakat Yang Lebih Sehat Itu Kira-kira Berarti Berarti Intinya Kolaborasi Ya Betul Sekarang Kalau Kita Berbicara Mengenai Sistem Masyarakat Itu Dibentuk Oleh Variable Variable Individu Kalau Kita Berbicara Mengenai Peran Serta Masyarakat Atau Bagaimana Masyarakat Itu Membentuk Sebuah Komunitas Itu Tentu Ada Variable Kecerdasan Emosi Disitu Ada Variable Kecerdasan Sosial Perorangan Kalau Kita Berbicara Mengenai Kecerdasan Bergerombol Atau Kecerdasan Terdistribusi Atau Suara Intelligence Yang Pada Manusia Itu Lebih Kompleks Sifatnya Ketimbang Binatang Binatang Yang Lain Kita Berbicara Disini Bahwa Ada Hal-hal Yang Mendasar Yang Tidak Bisa Kita Tidak Bisa Kita Abaikan Untuk Mendapatkan Kondisi Yang Lebih Besar Misalnya Begini Kita Berbicara Mengenai Aturan Kita Berbicara Mengenai Aturan Aturan Ada Hukum Ada Penegak Hukum Ada Penegak Hukum Ada Tapi Kenapa Tidak Jalan Law Enforcement Bagaimana Dengan Law Enforcement Itu Ada Satu Penelitian Mengatakan Law Enforcement Itu Akan Efektif Kalau 86,5% Anggota Populasi Itu Taat Hukum Taat Aturan Tapi Kalau Kurang dari Itu Yang namanya Law Enforcement Itu Tidak 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 Akan Bermanfaat Lah Bagaimana Itu Makanya Kita Ini Tidak Akan Bisa Melihat Masyarakat Kita Itu Kalau Ada Rambu Dilarang Masuk Itu Tidak Masuk Mobilnya Gitu Ya Tidak Kita Tidak Akan Menemukan Itu Di Masyarakat Kita Misalkan Di Jalan Tol Itu Misalkan Kecepatan Maksimal 80 Kilometer Perjam Itu Omong Kosong Karena Kita Melaju Lebih Dari Itu Semua Kenapa Tapi Kalau Saya Lagi Di OC Saya Lebih Patuh Iya Karena Kalau Makanya Itu Kalau Dalam Masyarakat Dalam Satu Populasi 86,5% Populasi Itu Menjalankan Kesepakatan Patuh Hukum Bisa Patuh Hukum Bagaimana Kita Itu Patuh Peraturan Itu Latihan Sejak Kalau Kita Tidak Pernah Dilatih Kita Tidak Bisa Di Indonesia Kalau Ada Tidak Boleh Masuk Itu Kalau Pakai Rabu Tidak Bisa Pakai Beton Baru Mereka Tidak Jalan Terleta Api Masih Sering Ya Sekarang Kalau Kita Berbicara Mengenai Yang Dikeluhkan Dr. Maria Tadi Itu Adalah Konsekuensi Logis Dari Kondisi Kita Jadi Kalau Kita Itu Mau Memperbaiki Dalam Waktu Dekat Yang Pertama Kali Kita Lakukan Adalah Kita Melakukan Modul Modul Dasar Seperti Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Norwegia Dan Denmark Tahun 80-an Di Norwegia Jepang Mulai Kalah Perang Mereka Sudah Melawan Tapi Tahun 80-an Negara-negara Nordik Negara-negara Viking Tahun 80-an Itu Kan Sama Mereka Segala Sesuatu Diselesaikan Dengan Kekerasan Sampai Tahun 80-an Tahun 80-an Akhir Mereka Masih Copet Dimana-mana Di Oslo Tapi 12 Tahun Setelah Mereka Melakukan Rekomendasi Dari Charles Davidson Adalah Oslo Itu Di Tahun 2010 Hanya Tahun 2010 20 Tahun Dari Mulai Mereka Mulai Itu Penjara Kosong Penjara Kosong Penjara Kosong Mulai Tahun 2006 Jadi 16 Tahun Setelah Mulai Tahun 90 Tahun 2006 Tahun 2006 Mulai Tahun 90 Ketuan 2006 Itu 16 Tahun Itu Transformasinya Jelas Bahwa Mereka Menjadi Masyarakat Yang Paling Bahagia Angkera Kriminalitas Rendah Kalau Kita Melakukan Pada Populasi Yang Lebih Kecil Seharusnya Lebih Gampang Seharusnya Itu Lebih Mudah Hanya Saja Sekali Lagi Dokter Ini Perlu Political Will Kalau Tidak Ada Tidak Bisa Terus Bagaimana Harapan Apa Kita Diam Saya Seringkali Berbicara Saya Mengumumkan Sebetulnya Denmark Tidak Lebih Bagus Dan Indonesia Bagi Saya Tidak Hanya Berbeda Tapi Kalau Kita Menginginkan Masyarakat Yang Teratur Yang Ngiru Denmark Caranya Mendidik Caranya Mengasuh Apakah Denmark Hanya Melakukan Manipulasi Mental Kepada Anak Tidak Orang Dewasa Pun Begitu Orang Orang Dewasa Di Denmark Tahun 1988 Mereka Menjalani Modul Modul Sederhana Misalnya Modul Sederhananya Apa Orang Tua Itu Latihan Untuk Kalau Masuk Kamar Anaknya Ngetok Pintu Supaya Mereka Tidak Trespass Tidak Mencampuri Urusan Individu Anaknya Nah Pertanyaannya Siap Nggak Kita Nggak Nyampurin Urusan Pribadi Anak Kita Kalau Nggak Siap Sudahlah Kita Jadi Begini Aja Nggak Apa-apa Kok Itu Persoalan Kita Pengen Bahagia Kita Pengen Niru Denmark Kita Pengen Niru Finlandia Pertanyaannya Seterhana Siap Siap Nggak Kita Tidak Mencampuri Urusan Pribadi Istri Kita Atau Suami Kita Nggak Mencoba Lihat Lihat Handphone Itu Adalah Pertanyaan Mendasar Kalau Kita Memang Siap Sudah Kita Jalankan Tapi Kalau Nggak Sudahlah Jadi Indonesia Juga Nggak Apa-apa Tapi Dengan Segala Macam Ya Dengan Segala Macam Karakter Konsekuensinya Kira-kira Gitu Yeah Konsekuensinya Konsekuensinya Konsekuensinya